selamat menikmati 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 kamu isi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aktif ya ampun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang amerika selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati makanya seingatku juga begitu ini kok banyak gitu kan terus kok nama tamang gak ada makanya kan aku suruh lah kalau lihat lagi rupanya aku yang error jadi kan gini deh ini kan kita kalau gak salah kemarin aku dapat surat dari surat ujian UTS nanti aku buka dulu pemberitahuan UTS kita adalah itu tanggal 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 tarian nah kita libur libur dari tanggal 29 loh ya 29 sampai 12 ya kan mulai dari tanggal 29 oh kita udah libur ya juga minggu depan kita udah libur dia gak masuk ya kan kemudian sampai tanggal 12 sampai tanggal 12 eh tanggal 13 masuk berarti tanggal 13 kita bisa pertemuan pertemuan 6 di 13 ya kan dah habis itu oh gak bisa ya UTS kita tanggal 17 berarti kita ganti harinya di tanggal 13 ini lah ya wah aku pikir masih ada satu kali pertemuan lagi ternyata kita tanggal ujian itu UTS tanggal 17 Mei sampai tanggal sampai tanggal 23 berarti yang kuliah ganti tanggal 16 dia bisa gitu berarti kita terakhir pertemuan kuliah tanggal 13 dan tanggal 16 oke harusnya tadi kita buat kuliah ganti supaya kita dapat dua pertemuan iya iya bu John Rico sama Dita lagi pulang kampung bu oh lagi pulang kampung udah lah jumlahnya cuman sikit pulang kampung pula si ini Amsar mana nih Amsar lagi sibuk kerja terus si Arief biasanya belakang ceritanya kita belajar berdua ini kalau memang tepatnya minggu depan ya Tam karena kalau kita sekarang mau kuliah ganti juga apa ya kita mau kuliah ganti juga orangnya masih sedikit ntar ya aku kufotoin ya jadwal kita TS kita tanggal 17 mulai Dita oh DITS oh yang di kampung juga bisa join ternyata kirain kamu gak bisa join tadi Dita karena kan si Tama bilang Dita pulang kampung bu jadi saya pikir kamu gak bisa join kampungnya dimana sinyalnya oke kan disana berarti kita kuliah ganti nanti kan tanggal ini deh kita masuk dulu kemari deh sebentar ya aku ganti dulu apanya nah ini udah tengah sama-sama ya tuh jadi takut yaudah gak apa-apa nanti untuk daftar hadir nanti saya isiin jadi kan kuliah gantinya itu adalah eh kan sekarang tanggal 22 kan nanti berarti berarti tanggal 22 tanggal 29 berarti kan kita gak ketemu kan Dek karena disitu udah mulai libur tanggal 29 udah mulai libur udah pulang kampung mulai disitu berarti kan kita gak belajar nah berarti sedangkan sekarang masih pertemuan 5 berarti mulai masuk kuliah kan itu tanggal 13 ya tanggal 13 jadi tanggal 13 ini lah kita buat pertemuan 6 dan 7 kan gitu ya kayak gitu kita buat kita ganti karena kan tengok lah jadwalnya kayak gini jadwalnya kita bisa lihat tuh kan tanggal kegiatan akademik aktif tanggal 13 tanggal 13 eh gimana sih eh 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 29 sampai 12 ya kan itu kan libur 29 sampai 12 baru 13 13 kan Jumat disitulah kita masuk disitulah kita masuk pertemuan 6 dan 7 ya kan nah habis itu UTS tanggal 17 UTS tanggal 17 gitu tuh riskan sekali hari Jumat ya deh karena kan kemarin kita udah libur apa libur Jumat Agung sekarang kita libur libur puasa tapi kalau 29 tadi kita masih masuk 29 masuk 13 masuk masih bisa pertemuan 5 6 7 ya kan yaudahlah kayak gitu aja kita buat ya dit dita sama si Ivan dita Ivan dan Tama kayak gitu ya kita buat dedeku jadi nanti tanggal 13 ingat ya saling ingatkan kita ya masuk kita jam 8 jam 8 9 sampai jam 10 gitu ya jam 10 itu kita 2 jam pertemuan 6 dan 7 disitu kita ganti ya di pertemuan 13 jadi kalau bisa nanti di pertemuan 13 ikut join semua ya supaya bisa aku bagi eh supaya bisa disitu nanti kita bikin absennya 2 kali gitu ya dedeku kayak gitu lah kita buat ya karena kan ini liburnya pun banyak kali kita libur hari Jumat ya kan makanya kayak gitu ayolah kita bikin ya kuliah ganti tanggal 13 jangan ada klien yang gak join tanggal 13 ya jangan nanti lupa pula kalian gara-gara kebanyakan libur lebaran ya pokoknya kan kita kuliahnya masih pakai youtube live jadi kan kamu bisa join misalnya lagi diangkot otw pulang ke medan gitu yang dari taput kan gitu kan tetap bisa join kan gitu sementara kita masih pakai youtube live nanti setelah setelah uts kita gak pakai youtube live lagi ya kita pakai google meet eh bukan google meet eh terserah kalian mau pakai google meet atau pakai zoom gitu ya tadi untuk pertemuan 6 dan 7 iya 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 nih arif belum join kan rib ini ketiduran nih si arif nih arif puasa nih kan yohanes nih yohanes lagi ngapain erik nah amsar nih ini antara dua nih ketiduran atau kerja nih ngurusin usahanya nih oke kayak gitu kita buat ya tam tamak Ferdinand Ivan dan Dita 4 orang ya kayak gitu kita buat ya dek kalau amankanlah kelasmu ya tam 13 orang eh 13 berapa orang ya kalian 10 orang kalau amankan kalian 10 ini di tanggal 13 supaya ini jadi 2 kali absen pertemuan 6 dan 7 hari ini kan pertemuan 5 aku kelupaan aku pikir hari jumat depan kita masih ketemu kuliah gitu jadi kalau jumat depan kita kuliah sekali gitu kan itu pertemuan 6 baru jumat depannya lagi udah pertemuan 7 tadinya aku pikir gitu gitu kan eh rupanya salah ya sudah lah gitu ya kayak gitu ya masuk jam 8 kita ya deku di pertemuan di pertemuan terakhir nanti di pertemuan 6 di pertemuan ya pertemuan 7 oke ini kayaknya kalian udah bisa udah bisa ngeliat lainnya hidden ini masih hidden 6 masih hidden sedangkan kita masih 5 kalau yang kelas senin dia udah masuk oke nah ini kita hari ini membahas tentang file service file service ya file service di sistem basis data terdistribusi nah file service di sistem terdistribusi ini adalah sistem yang dia mendukung untuk sharing file atau sharing resource nah dalam bentuk penyimpanan persistensi di sebuah network jadi kita bisa lihat ya di gambar ilustrasi ini gitu kan ini ada klien ada 3 klien dia punya sistem untuk sharing file sistem untuk sharing file seperti ini gitu ya kan jadi disini di di gambar ini ini memungkinkan untuk dilakukan sharing file atau sharing resource ya jadi sharing resource itu bisa berupa bentuk macam-macam file gitu ya bentuk macam-macam file baik itu multimedia ataupun video streaming gitu-gitu ataupun memang file-file dokumen dokumen yang yang biasanya dipakai untuk kantor kayak gitu jadi inilah dia bentuk sistemnya jadi kalau misalnya ini file server seperti ini dia menyediakan kan layanan service client yang untuk sharing file gitu dan tentu dengan sistem yang seperti ini dia juga ada sistem untuk manajemen filenya gitu untuk manajemen file-nya misalnya kayak gini ini kan susunannya ya arsitekturnya gitu jadi untuk supaya si client ini dia bisa akses juga itu harus ada manajemennya misal ada kayak sistem antrian kayak gitu kan kayak sistem antrian kemudian kemudian itu bisa bisa digunakan sistem antrian yang kita udah pelajari juga gitu selama kuliah sistem antrian kan kita bisa ada banyak ya ada beberapa yang pernah kita pelajari waktu mata kuliah algoritma pemograman gitu kan nah jadi itu dia antrian itu dibuat disini tujuannya untuk supaya data yang diakses itu bisa lancar gitu karena kalau misalnya nggak dipakai sistem antriannya kan misal mereka itu akses secara rebutan gitu kayak manusia yang nggak sabar antri gitu kan itu yang terjadi disitu apa ada konflik gitu jadi kalau misalnya kita manusia aja gitu nggak sabar ngantri saling serobot apa yang terjadi berantem kan gitu berantem habis itu akan terjadi kerusuhan lah disitu kayak gitu dia kalau misalnya di realnya di dunia nyatanya tapi kalau di secara sistem juga kurang lebih sama itu yang terjadi gitu saat tidak kita buat antrian atau penjadwalan disitu dengan dengan menerapkan metode penjadwalan apa aja lah yang udah kita pelajari kemarin gitu kan itu bisa membuat file-nya itu membuat sistem jadi konflik jadi kalau udah konflik gitu dia itu mau not responding down gitu ataupun memang jadi looping terus gitu jadi memang ini sistemnya harus support ya untuk bisa lakukan file-service nah sekarang kita lihat apa sih karakteristik dari si file-service ini tadi jadi file-service disini kan dia lebih ke manajemennya bagaimana cara pengaturan di sistem terdistribusi itu sehingga saling sharing data ini bisa dilakukan dengan baik nah itu dia ya gitu tujuannya di disini dilakukan di file-service ini nah file-service adalah dia bertanggung jawab untuk mengorganisasi menyimpan mencari keterangan penamaan sharing atau pembagian dan proteksi atau perlindungan dari file-file nah ini dia ya jadi seperti yang aku bilang tadi file-service disini ini bukan satu buah menu gitu bukan tapi file-service disini adalah sistem manajemen gitu ya sistem manajemen dimana manajemen yang dilakukan di dalam kegiatannya itu mengorganisasi menyimpan mencari keterangan penamaan sharing atau pembagian dan proteksi atau perlindungan file-file gitu nah file berisi dua bagian yang penting ya yaitu data dan atribut jadi kalau misalnya datanya itu misal gini nih contoh satu file word gitu kan yang jadi datanya itu kan adalah file file word kita ini gitu nah sedangkan atributnya itu apa atributnya nama file kan gitu siapa user yang yang apa yang yang meng-create file tersebut kemudian tanggal berapa jam berapa nah itu adalah atributnya jadi satu buah file itu satu buah file itu dia terdiri dari apa data dan atribut data itu ya data yang ada di file sedangkan atribut itu itu tadi namanya user siapa yang membuat file tersebut gak cuman siapa yang membuat file tersebut ya tapi siapa aja nanti yang mengakses file itu juga itu juga termasuk atributnya gitu ya termasuk juga update-update nya ya biasanya kan kalau kita satu buah file kita update di komputer yang satu gitu kan nanti kan akan kelihatan historinya gitu udah diakses sama komputer satu demikian juga komputer dua tiga dan seterusnya gitu ya file system didesain untuk menyimpan dan mengatur banyak dan besar file dengan fasilitas untuk membuat menerima dan menghapus file gitu ya jadi itu dia di file system ini juga bisa dilakukan manajemen untuk membuat memberi dan menghapus file system juga bertanggung jawab untuk mengontrol akses file akses terbatas ke file oleh user yang berhak untuk tipe-tipe akses yang diminta nah itu juga ya jadi di file service ini juga kalau kita mau membatasi ini file hanya boleh diakses oleh user satu dua tiga gitu kan nah di file service ini lah kita buat pengaturannya gitu nah file service sendiri ini juga dia ada gitu ada dia menjadi satu buah menu gitu ya oke nah ini jadi kita bisa lihat karakteristik dari file service itu dari sisi operasi file ya data dan attribute ya jadi kalau file itu ada data ada attribute nya dan kita bisa lakukan create kita lakukan biasa query gitu query disini modifikasi attribute kemudian open kita bisa open kita bisa close kita bisa read kita bisa write kemudian access control itu dia kalau dari sistem dari kita lihat dari operasi sistem operasinya nah tapi kalau dari sisi organisasi penyimpanan seperti ini ada struktur directory hierarchy path name kemudian metadata atau pengaturan informasi attribute nah itu dia oke itu dia karakteristik dari karakteristik dari file sistem nah selanjutnya nah selanjutnya nah selanjutnya kita yang di slide yang ketiga kita lihat ini attribute file attribute file file adalah kumpulan informasi yang terkait yang berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder ya penyimpanan sekunder attribute file terdiri dari nama ya nama file itu gitu kan tipenya gitu apakah tipenya jpeg apa tipenya md4 atau pdf atau word gitu ya maksudnya tipenya lokasi gitu lokasi merupakan pointer penunjuk device dari lokasi ini padnya gitu ya kemudian yang keempat ukuran atau size jadi file kita itu size nya berapa 5 megabyte 10 mb gitu atau 5 kb kilobyte gitu kan nah jadi itu juga termasuk ke dalam attribute file itu juga termasuk ke dalam attribute kemudian yang kelima proteksi informasi mengenai kontrol akses nah misalnya siapa saja yang boleh membaca menulis dan mengeksekusi file nah jadi itu file siapa yang boleh akses siapa boleh baca siapa boleh nulis nah itu juga merupakan attribute dari file nah kemudian yang keenam yaitu waktu tanggal dan identifikasi penggunaan user nah itu ini biasanya disimpan untuk dia pembuatan file modifikasi terakhir gitu kemudian siapa pengguna terakhir nah ini terkait dengan usernya ya kayak yang jelasin tadi yang meng-create file itu kan user satu gitu kemudian user dua dia lakukan modifikasi nah kemudian selanjutnya user tiga dia baca aja gitu kan dia baca aja nah jadi yang mulai dari yang buat modifikasi sampai yang baca aja itu kan bisa di 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 apa di cek oleh sistem kan gitu sistem bisa membaca sistem bacanya dari mana dari historinya gitu jadi itu juga dia termasuk atribut dari satu buah file oke nah selanjutnya ini adalah struktur dan komponen dari file service struktur dan komponen file service modul directory menghubungkan nama file dengan id file ya modul file itu menghubungkan id dengan file tertentu nah modul access control itu memeriksa izin untuk operasi yang diminta nah sedangkan kalau access file itu read sama write jadi kalau kita mau access satu buah file biasanya kan disitu kegiatannya kalau misalnya kita gak ada eh paling tidak ya kalau kita access file paling minimum kita cuma bisa read ya read aja tapi kalau misalnya kita bisa write juga nah itu dia lebih bagus gitu ya tapi ada beberapa file mungkin itu cuma bisa di read aja gitu contoh file yang bisa di read aja itu bisa kayak file pdf gitu kan aku create lah itu filenya aku create pakai word gitu kan habis itu aku convert di pdf baru aku share nah setelah aku share itu artinya kan aku share dengan file pdf itu artinya kan itu gak boleh kalian ubah-ubah kan isinya tapi file tersebut boleh kalian baca diubah gak boleh dibaca boleh gitu kemudian modul block access dan alokasi block disk jadi modul block itu dia itu ini ya membatasi aksesnya itu tadi gitu jadi dengan pakai blok selanjutnya modul perangkat modul perangkat ada disk io dan buffering disk io dan buffering nah komponen komponen file service itu ya terdiri dari beberapa hal berikut ini kita bisa lihat file service ada directory service ada naming gitu ada file yang dapat dipindahkan tanpa penggantian nama kemudian mesin dan nama pad kemudian mounting file gitu kan single namespace yang sama pada semua mesin kemudian nama simbolik yang yang dilihat user dan nama binary yang dilihat oleh sistem nah jadi ini dia yade struktur dan komponen dari file service itu nah selanjutnya yang kelima adalah kebutuhan file system yang pertama ini ya kita lihat transparansi jadi akses transparan lokasi transparan mobilitas kemudian transparan performa transparan scaling kemudian transparan konkuren konkuren file update replikasi file dan heterogonasi toleransi kesalahan kemudian konsistensi keamanan dan efisiensi nah jadi ini transparansi artinya kan kalau memang satu buah file yang tadinya aku create gitu kan aku create jadi apa yang aku share ke kalian file yang aku udah buat dan aku share ke kalian itu memang bener adanya gitu bukan file yang bisa diubah oleh sistem sedangkan sistem aja bisa mengubahnya dengan bentuk virus ya kalau misalnya tidak disengaja gitu kalau dengan sengaja gitu itu udah lain cerita gitu berarti ada disini kayak unsur-unsur oknum yang emang mau mengganti sistem kayak gitu itu yang gak boleh sih sebenarnya nah jadi gitu dia kalau file sistem itu dia sifatnya lebih transparan ya transparan artinya saat kita bisa akses di komputer satu itu juga bisa diakses di komputer dua itu juga di komputer tiga kalau misalnya komputer dua dan tiga ini memang diberi akses yang sama dengan komputer satu nah gitu jadi dia memang transparan gitu jadi kalau misalnya dilihat contohnya itu misalnya kita kayak pakai google google drive gitu kan di google drive itu kan kita bisa ngerjain satu buah file secara bersamaan gitu itulah artinya transparan data yang udah di update oleh user A gitu kan aku bisa lihat aku sebagai user satu aku bisa lihat aku bisa update gitu kan sesuai dengan ketentuan yang udah disepakatin saat kita menggunakan sistem itu gitu nah ini ya lokasi transparan mobilitas berarti maksudnya kalaupun kita mau berpindah pindah dia tetap sama gitu tetap sama dia heterogonisis gitu jadi heterogonisis file-file nya itu bentuknya apa aja gitu itu harus harus sistem harus bisa support jangan sampai nanti kan ini filenya ada bentuk macam-macam ya gitu ada seratus bentuk file yang ada disitu tapi si sistem cuma bisa mendetect 10 aja 10 jenis gitu atau 90 jenis 90 eh 10 file yang lain mereka gak bisa akses gitu itu juga gak bisa gitu makanya baiknya sistem terdistribusi yang kita bangun itu dia memang bisa mendetect semua jenis file gitu semua jenis file jadi semua jenis file disini attribute yang ada di filenya itu itu bisa diakses gitu oke sampai disini ada pertanyaan Deku silahkan kalau ada pertanyaan silahkan Deku kalau ada pertanyaan silahkan ada lagi kah kita yang nambah disini ini Tama Ferdinand pas cepet kali lah si Tama ini bilang pasnya Tama Ferdinand ada yang nambah kita udah datang ya si Amsar tadi weh mananya si Amsar ini kita begitu peduli ya sama si Amsar Amsar ternyata gak peduli sama kita sakitnya disini ada yang nambah gak Amsar gak ada Eric udah datang udah join Eric Eric gak ada ya Eric gak ada Johannes Togu Johannes Togu juga gak ada Arief Arief udah join belum bu Amsar lagi sibuk iya kan Amsar Arief Johannes John Adilman Jangan sampai Alkowis udah cuman 4 orang aja kalian gak enak loh dari mana lah kau pikir si John ini Tama Oh John tadi pulang kampung Oh Oh Johannes pulang kampung John ini yang satu kos ya yang satu kos Johannes yang satu kos sama Tama Johannes udah datang iya John udah kulihat kau udah kuisi daftar hadir John kemana aja lah John kami udah mau pulang barulah kau datang cobalah John 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 jangan lupa kok ya John tanggal 13 kita kuliah disitu nanti kita pertemuan dua kali pertemuan loh pertemuan 6 dan 7 tanggal 13 jangan sampai gak masuk ya ya John nah tengok nih lah dari mana lah kau Adilman kenapa kami udah mau pulang loh Adilman kami udah mau pulang kami masuk jam 9 sekarang udah jam 9 lewat 58 udah mau pulang kami Adilman baru kau datang dari mana lah kau coba John itu kalau di kampung emang gitu bu coba kalau di kos bu langsung join oh gitu Johannes udah hadir ih memang lah ini Johannes juga udah hadir John hadir baru baru join Adilman baru join Adilman dah Adilman hadir bu oh jaga opung oh sakit opungnya ya ya John kita doain opung kamu cepet semua ya John tetap semangat jaga opungnya John Johannes anak baik aku udah dari tadi udah gabung oh enggak lah mana ada dari tadi gabung di atas pun aku tahu namamu enggak ada ya Adilman kalau udah gabung kau letak lah namamu disitu Adilman biar tahu lah aku udah udah bergabung si Adilman ini ah Adilman udah si Amsar mana we Amsar Erick sama si Arief Amsar Erick Arief mana ini Amsar Erick Arief coba mana lah kawan kalian yang tiga lagi itu udah kalian pun cuma udah kalian pun cuma 10 ada 3 orang kawan kalian kalian tinggal tinggal jangan kalian tinggal tinggal kawan kalian itu Amsar nyuci kereta bu kerja dia mungkin sebentar aja kan bisa join live si Amsar inilah jaga tante aku oh iya waduh mahasiswaku nih baik-baik banget ya iya 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 semoga tantenya cepet sembuh ya deh opungnya juga cepet sembuh Joanne sopungnya cepet sembuh John tante cepet sembuh oke yaudah deh ini kayaknya si Amsar ini Eric sama si Arief ini absen ingetin ya deh minggu depan eh dua minggu depan ya jangan sampai gak hadir karena disitu kan kita dua kali pertemuan kuliah ya dua kali absen ya jangan sampai gak hadir ya pertemuan 6 dan 7 eh pertemuan 13 ya gitu ya thank you untuk kuliah hari ini jangan lupa nanti pertemuan tanggal 13 kalian harus join supaya kita bisa masuk dua kali pertemuan tadi aku udah bilang tuh sama si Tama ya ingetin ya temen kita yang tiga orang lagi jangan sampai nanti gak bisa UTS gara-gara gak bisa gara-gara absennya gak cukup kayak gitu ya oke deku selamat berpuasa dan tetap semangat ya yang puasa ya tetap semangat ya kita ya tetap semangat hati juga lagi merana janganlah merana masa hatinya merana ini bulan bulan yang penuh berkah loh bulan ramadhan ini gitu sampai teman-teman kita yang muslim itu kan berpuasa jadi kita juga harus tetap semangat John jangan merana hatinya hatinya dibuat tetap suka cita John apa sih menyebabnya itu jadi merana itu dibuang saja ya supaya suka cita mu bisa kembali lagi ya John oke John kalau udah bosan kali datang aja ke kosan si Dita sama si Dita lagi pulang kampung si Tama tuh gak pulang kampung dah main-main sama Tama ya kan oke oke Deku thank you ya buat kuliahnya hari ini sampai ketemu nanti tanggal 13 selamat liburan ya selamat liburan dua minggu loh kita liburan enak kali oke sampai ketemu lagi dadah sampai ketemu Tansi tanggal 13 ya boleh lib ya Deku boleh lib karena aku akan lanjut di kuliah berikutnya ya thank you see you Tom see you Johannes see you again aku masuk kelas 4 pagi B di Gata 4 pagi B ah 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 hai hai ya kan bener 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 Terima kasih. 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 Kiwa, 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 kiwa. Oh, rumahnya kamu ya? 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 Ya, ini ya. Banyak-banyak. Banyak. 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 Cama. karena saya lagi ngurus berkas di kantor camat, terima kasih eh kamu ngapain ngurus berkas di kantor camat eh Andreas wahyu kamu ngapain kok jadi kepo kita ya good morning Juan hi Debbie Rinaldi, Fadil Olive gitu dong, rajin kuliah Valen Vina, Vina nih kayaknya mahasiswaku PKL atau skripsi ya Nuri Maha, Theophilus Theophilus, Henrikus Angga, Sarah mau aja sambil isi daftar hadir juga ya ya, elah kalau mau nikah kayaknya kita ngurus suratnya cuma sampai di kantor kepala desa nggak kecamat loh Friska ah salah lah Friska ini kantor camat ngurus apa ya sampai kantor camat iya makanya aku heran biasanya kalau ngurus surat kalaupun mau nikah itu cuma sampai kantor kepala desa yang minta surat bahwa kita lajang mau nikah gitu loh es juan kasih juan kasih pantun tuh burung camar terbang melayang cakep terus tumpen lip apa maksudnya lip deh loh ales nyuruh dia lanjut lah juan si Nurmida udah bilang cakep tuh oh ales olif baru ada paket tuh men oh kirlan oh iya iya paham 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 udah paham aku jadi olif itu sebenarnya oh alah olif baru ada paket ya elah tau aja sih mak sep2 hadir iya sep2 aku udah liat lagi tadi sep2 udah di atas hadir mak ya oh berarti si sep2 ini harus disapa sampai bener-bener nyimak ya nyapanya ya baru oke memang lah mahasiswaku ini meriah sekali 4 pagi bi ya udah pada isi daftar hadir belum dek kan gini kan aku udah udah liat udah liat apa namanya ujian kita kan jadwal ujian jadi ujian kita itu kan ternyata tanggal 17 ya kan ujian tanggal 17 nah sedangkan tanggal 29 Jumat depan kita udah mulai libur loh kupikir tanggal 29 masih masuk kalau tanggal 29 kita masuk ya kan terus tanggal 13 kita masuk masih bisa itu pertemuan 6 dan 7 nah ternyata kan enggak tanggal 29 kita udah libur berarti kita tinggal sekali masuk itu tanggal 13 makanya tanggal 13 hadirlah kalian semua ya supaya nanti di tanggal 13 kita kuliah ganti jadi tanggal 13 itu kita masuknya jam jam berapa ya sekarang kan jam 10 25 kan jadi tanggal 13 kita masuk jam 10 10 sampai jam 10 11 sampai jam 12 gitu loh 2 jam kita disitu pertemuan 6 dan 7 untuk kuliah ganti kayak gitu kita buat ya aku sambil isi daftar hadir ya mafia gaming itu si Manuel udah hadir Friska 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 Hafiz tadi udah ada ya aku isi langsung Friska 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 kayak gitu jadi minggu depan lah kita bikin kuliah ganti eh di pertemuan eh tanggal 13 kita buat kuliah ganti ya Irlan Denisha udah ada Irlan mana dia Irlan juga udah aku isi daftar hadirnya ya Nurmida dan Nurima jadi kalau Nurmida udah hadir segeralah Nurima Nurima juga bilang hadir ya demikian juga sebaliknya Nurima Nurmida udah Udur Udur Hafiz tadi udah ya Udur Udur eh udah isi daftar hadir sendiri Hafiz Udur Wahyu Adventus oh Wajyu juga udah isi daftar hadir Juan juga udah semangat kali Bajuan ini Debbie Maria Sujian Debbie Debbie Maria Sujian udah aku isi ya dek daftar hadirnya Debbie kemudian Rinaldi Rinaldi kayaknya tadi di bawah udah lah udah ngisi daftar hadir sendiri tadi Rinaldi Fadil Rinaldi Fadil Fadil Pangastu Rinaldi Udur Fadil Udur Olivia Olivia Valencia Sitompol Valencia Sitompol Valencia Oh Valencia udah isi sendiri ternyata Valencia udah Vina Vina Reza Nainggolan Vina Vina Udur Isi sendiri juga Olif Udur Nurima Udur Udur Theophilus Theophilus Silitono Udur Theophilus Hendrikus Hendrikus Yagian Udur Hendrikus Yagian Angga 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 Smithers Gerson Angga Udur Terus Sarah 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 Uli Sarah Uli juga Udur Siapa lagi Abigail Hai Abi Abigail Abigail Nande Biring Abigail Sudah Hadir Rivandu Rivandu Juga Udur Hadir Rika Abigail Udur Olif Udur Sep Tua Biasa Namanya Di bawah Udur Hapal Mahasiswaku Namanya Dimana Aja Yang Nggak Aku Hapal Adalah Wajah Gawat Kita Kuliah Besok Ketemu Di kampus Kayak Nggak Kenal Bukan Kayak Nggak Kenal Emang Nggak Kenal Kenalnya Cuma Sama Juan Karena Juan Pernah Ketemu Kenal Wajah Gawat Nih Kita Sep Tua Udur Olif Udur Nore De 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 Udur Olif Udur Sep Tua Bu Aku Apa Nih Maksud Bu Bu Aku Ibu Lewatkan Enggak Lah Enggak Mana Ada Aku Lewatkan Abi Tadi Aku Dari Atas Agung Nggak Ada Loh Nggak Bisa Aku Mengabaikan Mu Ya Gimana Sini Abigail Agung Tadi Aku Udah Lihat Nama Si Agung Agung Ramadhan Gung Gimana Puasanya Gung Lancat Wih So imut Siapa Yang so imut Juan Pertemuan Tujuh Abis UTS Pertemuan Tujuh Itu UTS Degu Eh Eh Salah Pertemuan Tujuh Itu Sebelum UTS 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 Kita Pertemuan Lapan Ya Sari Mutiara Sari Mutiara Sari Mutiara Kaban Sari Mutiara Debi Maria Debi Udah Udebi Ulewat Tidak ada Kulewatkan Ya Debi Udah oke Tuh Nomi Ah Nggak Ada pun Kulewatkan Dibilang Dilewatkan Sama Sama Jadi Dike Si Abi Nomi Nih Mana ada Yang Kulewatkan Rinaldi Tadi Ude Agung Uda Agung Uda Loh Bu Tiga Kali Catku Ibu Nggak Abi Nggak Ada Kulewatkan Ya Sarah Nggak Ada Cat Kalian Yang Kulewatkan Aku Baca Semua Satu Bersatu Walaupun Aku Nggak Pakai Kacamata Karena Aku Sebenernya Pakai Kacamata Itu Karena Cilau Karena Mataku Kebanyan Handphone Kena Radiasi Jadi Nggak Tahan Kena Radiasi Sarah 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 Sudah Sarah Sudah Agung Sudah Sudah Logum Ayo Bu Kita Belajar PTM Ayo Setelah UTS PTM Kita W Setelah UTS Biar Nggak Nanggung Karena Hari Jumat Kemudian Sari Udah Nur Mida Udah Mantep Gitu Doong Puasanya Lancar Jaya Yan 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 always there di atas always udah itu ada lagi Nur Midana berarti yang belum nih ya yang belum misi aku belum isi daftar hadir France France belum by Raja by Raja belum Farhan belum by Raja sama Farhan belum kemudian Roy Roy belum kan Roy belum Windy belum kemudian Eko Eko biasa rajin loh on time mana nih si Eko Eko Setiawan Laura eh komting kita mana weh komting kenapa kok belum join atau aku yang kelewatan kan tadi si Abi sama si Debbie kan udah komplain karena kelewatan janjangan komting kita udah mana komting kita weh sehat komting kita kan mana nih si Laura Francisco belum Maxwell Maxwell belum juga ya belum join Risky belum Deddy weh Deddy mana ini Deddy anak Binje ini mana nih aku nggak tahan dia sama godaan Bu hehehe hehehe godaan apa hehehe belajarlah kogung untuk menahan godaan oke supaya lancar jaya puasanya terus kita juga semakin diberkati sama Tuhan kan gitu kan itu kan upahnya ya maksudnya dapet pahala gitu kan upahnya gitu tuh semua kan emang begitu ya perbuatan baik kita pasti itu ada ada upahnya kan ya sama sama nyalan Irlan juga Bu hehehe hehehe ikatan godaan hehehe semangatlah Irlan Agung pokoknya semangat ya buat 3B yang lagi puasa pastikan puasa kalian itu lancar jaya supaya Tuhan seneng ya kan oke buat yang tadi belum daftar belum isi daftar hadir emm nggak apa-apa ya nanti belakangan aku isi lagi terus nanti jangan lupa edeku nanti di tanggal tiga belas kita masuknya jam sepuluh ya jam sepuluh sampai jam dua belas dua kali pertemuan kita disitu supaya nanti kelas empat pagi B juga nanti aku buat mulainya dari jam dua belas sampai jam dua siang jadi selesai jadi buat teman-teman yang lagi sholat jumat dia cuman letak nama aja disitu abis itu nanti mereka boleh join di lain waktu gitu jadi itu kita buat ya makasih Mak oh iya sama-sama Juan pagi Ibu pagi Deb ah Deddy ini baru nongol dia harus ku cari-cari baru dia muncul si Deddy kalau nggak dicari deh diem aja entah kemana dia nanti kita isi daftar hadirmu ya Deddy kita belajar dulu ya oke kayak gitu ya Deddy jadi jangan lupa nanti minggu depan itu kuliah ganti ya ee... dan... dan gini kan kemarin aku udah janji mau ajarin kalian pake hadup ya kan cuman ini kan nggak keburu ya mana seminggu ini juga aku lagi ee... sibuk banget gitu ya jadi minggu... eh... apa ya setelah UTS aja nanti kalian ku ajarin pake hadup ya gitu jadi sebelum UTS ini kita belajar tentang metode-metode aja ya oke disini di pertemuan lima kita sudah masuk ke topik yang berikutnya yaitu tentang decision tree gitu ya decision tree nah jadi ee... kan di big data ini kan kita itu kerjanya itu kan ee... menganalisis data kita dikasih segunung data gitu kan jadi kita mau lakukan analisis terhadap data yang segunung ini nah untuk menganalisis ini metodenya atau caranya beda-beda kalau yang minggu lalu kita udah belajar ee... bagaimana caranya ee... pake linear regressi nah hari ini kita belajar bagaimana caranya pake ee... decision tree gitu nah nanti abis lebaran kita masuk kita belajar bagaimana caranya kalo pake SPM atau superfactor mesin ee... kemudian langsung kita masuk ke topik analisis asosiasi rule atau sequence rule gitu-gitu ya nah jadi itulah nanti yang kita pelajari baru nanti nanti di setelah UTS ee... kita setelah UTS baru nanti aku disitu nanti aku akan ajarin hadupnya tapi kalo udah pake kalo pake hadup nanti kan pendingan kita gak PTM ya kalo PTM kan kita gak bisa... kalian gak bisa ngeliat aku demo ya gak sih? kalo kita PTM... karena kan kalo PTM aku liat di kampus ee... kalo kita hanya belajar teori aja gitu bisa deh gitu tapi untuk nge-lab itu belum bisa gitu kalo aku liat sih begitu jadi bagaimana nanti kalo misalnya entah pertemuan kan kita yang penting kan belajar dulu ya jadi nanti setelah UTS ee... setelah UTS... ee... UTS tuh kan pertemuan 8 ya setelah UTS pertemuan 9 dan 10 jadi... ee... UAS tuh kan pertemuan 16 nanti di pertemuan... 17 aja kita ketemu di kampus gitu loh deh satu hari kita ketemu di kampus kayak gitu... jadi kita kuliah disitu gak usah nge-lab gak usah main-main hadup gitu tapi kita main hadupnya disini gitu... nanti aku demo ke kalian baru kalian cobain pake hadupnya karena kalo kita ketemu... tata muka PTM... pake hadup itu agak susah karena kan labnya belum ready... belum siap gitu... kalo yang kuliah sih begitu ya... tapi kalo kita nanti pengen... pengen banget ketemu gitu... nanti di pertemuan... 17... itu nanti kita ketemu... satu hari tata muka... tapi jadi aneh gak sih gitu kan... kita di... ini kan kita online gitu... kita online rame... udah gitu-gitu... tata muka gitu kan... udah jadi kayak orang... diem-diem aja gitu... sekalian main UNO... apaan UNO? ah... kalian... oh Eko udah join... ah... oke... it's okay... better late than never... ya Eko ya... dari tadi juga aku cari-cari Eko... jadi kayak gitu kita buat dedeku... bu... pre-test topiknya belum terbuka... masa... ini aku yang buat kok... masa belum terbuka... ntar aku cek dulu... pre-testnya belum terbuka... kata Ujun... pre-test belum terbuka... back to... eh... back to course... kerjakan dalam... Eko gini ya... Aten... lah... kenapa begini ya... kenapa begini... aku gak tau... kenapa begini... tapi aku udah isi... semua udah kerjakan... kalau ini... udur... kalau misalnya... bahannya bisa diakses gak Deku? kalau bahannya bisa diakses gak... bahannya? oke... tadi pre-testnya kan... gak bisa diakses... kalau bahannya bisa diakses gak ya? dis-close... 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 close on Tuesday... tanggal semuanya... kok bisa close... ya... ada-ada aja nih... kok bisa close sih? siapa yang setting? eh... ada aja sih... kok di-setting-setting... jadi close... aku udah gak ngerti lagi... padahal ini yang ngerjain aku loh... siapa yang setting ya? materinya bisa? apa ya? materinya bisa bu... materi sama posnya bisa bu... oh... ih... gak tau lah aku ini... apa penyebabnya begini... yaudahlah... karena aku setting juga... aku gak tau cara nyettingnya... gitu... tapi ini... harusnya bisa... gitu... karena kemarin... pre-test semua bahan yang di... Big Data ini... aku yang ngerjain... gitu... jadi harusnya... bisa... karena nyetting-nyetting untuk jadi... gak bisa gitu... aku juga gak tau... iya... bener tuh... Irlan aku udah cek... 19 April di-close... kenapa di-close? siapa yang close? karena kan aku... aku gak ini... aku bilang... aku gak... apa namanya... gak ada setting-setting... oh ya sudah lah dek... belajar aja lah kita dulu ya... decision tree ya... jadi kayak gitu ya... nanti hadopnya kita belajar setelah UTS... pengertian... pengertian... nah ini kita... hari ini kita belajar tentang decision tree... nah... secara teori ya... decision tree... disebut juga tentang prediction... prediction tree... jadi... pohon keputusan... itu disebut juga dengan pohon prediksi... jadi kalau kita mau lakukan prediksi-prediksi... decision tree itu bisa kita pakai... gitu ya... dia terdiri... terdiri dari struktur pohon yang menunjukkan urutan keputusan dan konsekuensinya... jadi kalau decision tree ini... strukturnya itu kayak pohon... gitu... jadi... kayak pohon... dimana pohon itu dia terdiri dari keputusan dan konsekuensinya... jadi saat misal nih ya... gitu... saat misal... inputnya itu ada X... ya... X-nya ini terdiri dari himpunan... gitu ya... himpunan... jadi himpunan X ini ada X1... X2... X3... sampai XN... gitu kan... dengan target... yaitu... kita mau memprediksi Y... ya kan... kita mau memprediksi Y... maka output... maka output yaitu variable Y... outputnya variable Y... kita... kita nih ceritanya kan mau memprediksi Y... gitu ya... kita mau memprediksi Y... tapi inputnya adalah... dan inputnya adalah X... jadi kan Deku... kalau kita mau memprediksi Y... berarti ini adalah... dia termasuk variable yang... terikat... dan... sedangkan si X disini adalah variable bebasnya... gitu ya... ingat ya... ini yang variable terikat... ini variable bebas... sama... kayak yang kuajarin minggu lalu... yang di linia regresi... ada variable terikat... ada variable bebas... gitu-gitu ya... kan... disusun konstruksi pohon... yang terdiri dari tes poin dan cabang... gitu ya... tes... tes poin dan cabang... nah... masing-masing... tes poin... membuat sebuah keputusan... yang lebih spesifik... pada cabang-cabangnya... demikian... susunan... diurutkan... terus menerus... sampai sebuah titik akhir... dan sebuah prediksi... dapat ditemukan... gitu... jadi... sebuah decision tree... terdiri dari tes poin... yang disebut dengan... node dan cabang... yang mewakili sebuah keputusan... ya... kalau pohon itu kan... bentuknya... ada cabangnya... gitu ya... jadi... analogi dari pohon itu... kita masukkan ke... ke... algoritma kita ini... gitu ya... dengan cara... pohon itu... pohon dan cabangnya itu... nanti kita masukkan... mana dia... mana dia... yang menjadi... variable-variable X-nya... mana dia... variable Y-nya... mana dia... yang jadi tes poin... mana dia yang menjadi keputusan... gitu... jadi... sebuah decision tree... terdiri dari... ini... tes poin... disebut dengan node... ya kan... dan cabang... dia disebut dengan... mewakili keputusan... gitu... jadi... satu buah decision tree... itu terdiri dari... tes poin yang dia... dilambangkan node... dan... cabang... eh... yang keputusan itu... dia melambangkan cabang... nah jadi... nah ini ya... kita lihat nih ya... strukturnya... nah ini dia... strukturnya... jadi berikut ini adalah... struktur dari decision tree... nah contoh berikut... merupakan decision tree... dengan studi... kasus... memprediksi... apakah seorang customer... membeli... sebuah produk... produk... apa... apa enggak... jadi kita mau... memprediksi nih... kita punya data nih ya... data penjualan gitu... nah dari data penjualan... kita mau memprediksi... ini... yang beli... produk kita... kita akan membeli... produk kita... kita akan memprediksi... kira-kira siapa nanti... yang membeli produk kita... jadi kalau udah tahu... kita yang... beli produk kita ini... kira-kira misal... anak remaja gitu kan... atau anak kecil... eh anak kecil enggak ya... anak kecil biasa dibelanjai... anak remaja... atau... orang dewasa... atau lansia gitu... jadi kalau kita udah tahu... di mana... tempatnya kita... juga tahu... lakukan marketingnya gitu... jadi kalau misalnya... kita mau menjangkau... anak kecil... supaya... supaya dia... minta dibeliin oleh... eh... ibunya gitu kan... atau kakaknya gitu... jadi... berarti yang kita lakukan... kita... eh... ngiklan di... tiktok atau youtube ya... karena anak kecil suka banget kan... nonton iklan dan youtube... kayak gitu... nah kalau misalnya kita mau... nyari yang remaja gitu kan... yang remaja... biasa kalau remaja itu suka... yang game gitu ya... tapi kalau orang dewasa... biasa lebih ke... hal-hal yang memang... eh... yang jadi keputusan... eh... yang jadi kebutuhannya gitu kan... nah jadi yang... topik-topik tertentu... ya khusus... boleh... diletakkanlah iklannya itu gitu... jadi... jadi tahu kita mau pasang iklannya itu kemana... gitu... nah itu artinya... eh... hasil analisis kita itu... sudah mendukung keputusan dari yang... mau kita buat... nah kayak gitu dia... gitu ya dek... termasuk juga nanti... eh... tadi itu... Vina itu mahasiswa bimbinganku bukan sih? kalian ini... semester 4... mahasiswa bimbinganku itu... eh... aku udah punya mahasiswa bimbingan loh... ntar aku tengok dulu... ntar ya... yang kita teraz ClearPan candela... eh... ah tá... eh... 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 em... oke Maxwell nanti aku isiin daftar hadirnya ya dek nanti ya tadi aku mau ngapain ya oh mau ngasih tau mahasiswa bimbinganku mahasiswa bimbinganku itu semester 6 ya tunggu ya eh ntar doping skripsi buat jina oh semester eh iya bukan semester 4 semester ini 6 deh kayaknya ya 6 7 6 7 8 oke nah jadi kan dek begitu juga aku tadi aku pikir ada yang join eh aku salah ya jadi aku juga mau kasih tau mau ngomongin soal prediksi ini tadi sama juga dengan penelitian yang sedang aku kerjakan sekarang gitu ya yang aku kerjakan sekarang itu kan dek misalnya gini ada tanaman gitu kan tanemannya adalah misal tanaman cabai nah jadi si cabai ini gitu kan misal ini cabainya umurnya eh satu bulan jadi bentuknya satu bulan kan eh misal masih sejengkal gitu kan nah jadi dari bentuk cabai yang sejengkal ini sistem ku itu sudah bisa mem-forecast atau mem-prediksi eh bagaimana nanti tumbuhnya si cabai ini 5 bulan ke depan gitu jadi aku udah forecast dari bentuknya sekarang yang satu bulan udah bisa ku forecast bentuk cabai ini 6 bulan ke depan itulah yang sedang ku kerjakan sedang kami kerjakan saya lagi join sama Pak Pak Arjon Pak Arjon Turnip mereka juga eh penelitiannya seperti itu gitu kan nah jadi tim aku tuh yang ngerjain eh skripsi bimbinganku itu aku arahin mereka itu untuk melakukan eh penelitian yang terkait tentang forecasting juga gitu jadi ada disini forecasting ada namanya prediksi apa sih bu bedanya kalau prediksi dengan forecasting kalau forecasting itu kan dia memprediksi yang diprediksinya itu grafik tapi kalau misalnya prediksi yang diprediksinya itu titik gitu titik ini maksudnya gini kita mau memprediksi besok hujan atau enggak gitu itu kan titik ya berarti atau kita mau memprediksi satu objek satu objek gitu itu kita pakai metode prediksi tapi kalau forecasting itu dia grafik gitu grafik sama dengan kayak kayak cabai ini tadi gitu yang di forecast itu kan tumbuhnya lima bulan jadi selama lima bulan kedepan si cabai ini bakal tumbuhnya akan seperti ini dia akan bakal tumbuh subur dan segar gitu jadi tujuannya kita lakukan forecasting ini untuk apa supaya kita memastikan bahwa umur umur si cabai yang satu bulan ini dia akan tumbuh sesuai dengan apa yang kita forecast jadi kalau misalnya selama 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 dia tumbuh ini udah langsung kita tahu oh ini kita harus kasih dia pencahayaan yang cukup udah ini kita kasih air jangan kebanyakan gitu gitu begitu juga pupuk dan yang lainnya jadi setelah kalau udah tahu bisa kita memforecast udah tahu kita treatment apa yang mau kita lakukan ke cabai ini gitu jadi itu tujuannya supaya pada ujung-ujungnya pada ujungnya si cabai ini bisa tumbuh bisa produksi secara maksimal kayak yang di youtube itu kan kita lihat kan kayak di cina itu kan mereka itu jeruknya kuning-kuning terus pokoknya buahnya banget buahnya gitu kan aku tuh sampai ngerasa ih kok bisa ya kayak gitu mangga jeruk gitu kan banyak kan ya kalian tonton videonya kalau disana tumbuhannya bagaimana nah aku pikir itu pasti mereka udah pake sistem yang seperti itu gitu memang udah pake sistem yang dia memprediksi itu secara keseruruhan dan berkelanjutan makanya pakenya forecasting nah itu beda ya beda forecasting dengan prediksi jadi kalau prediksi itu kita mau itu titik gitu loh titik beda dia dengan forecasting kalau forecasting itu grafik tapi dia sama-sama memprediksi gitu dia mau mau tau ke depannya ini kayak gimana gitu ya nah jadi disini kalau untuk decision tree bisa kita pake eh untuk prediksi bisa kita pake decision tree tapi kalau kalau mau pake forecasting gak bisa kok pake decision tree gitu karena objeknya beda gitu objeknya eh variabelnya beda nanti gitu ya dia variabel yang continue yang satu discontinue gitu ya jadi janganlah nanti kok pake untuk memprediksi pake decision tree eh salah jangan kau pake forecasting pak jangan kau menggunakan metode decision tree untuk forecasting tapi kau pake lah decision tree untuk mau memprediksi gitu ya mau memprediksi boleh pake decision tree gitu deh nah jadi itu dia jadi kita harus lebih bisa apa ya menerapkan apa yang kita pelajari ini di kehidupan kita sehari-hari supaya memang yang kita pelajari ini dia semakin berkembang dan bertumbuh nah jadi ini dia strukturnya decision tree itu Deku ini tadi apa namanya decision tree itu kan terdiri dari node ya ini node ini adalah cabang gitu ya ini node ini adalah cabang ini node ini node ya ini node ini node ini cabang-cabang tadi katanya kalau node itu node itu adalah test test ya test point ya node itu adalah test point cabang ini adalah keputusan kan gitu tadi katanya kan gitu analoginya ini adalah test point ini adalah keputusan gitu kayak gitu ya itu harus diingat dulu ya Deku decision tree itu pokoknya dia terdiri strukturnya dia ada ada node decision tree itu ada node dan ada cabang ya node itu dia melambangkan test point cabang itu melambangkan keputusan oke nah jadi disini kalau di struktur yang ada di kita lihat saat ini aku gedein dulu biar enak ngeliatnya ah ini ya disini gender disini ini adalah test pointnya jadi kalau kita mau masukin sesuatu data gitu kan misalnya data data gitu kan si budi kita cek budi budi gendernya apa gitu kan female or male budi sudah pasti lah si male ya kan male berarti inilah dia masuk kemari baru di test point lagi budi how old umurnya berapa di bawah 40 atau di atas 40 kan gitu dia budi ternyata di bawah 40 di bawah 40 berarti dia ke kemari kan gitu berarti yes jadi kalau kita buat keputusan yes itu yes itu membeli barang berarti si budi potensial untuk membeli barang demikian juga kalau misalnya tadi tesnya kan budi ya kan sekarang kita tes misal namanya adalah Abigail gitu ya kan Abigail cek gender cek gender female or male female kan gitu ya female nah baru dicek lagi penghasilannya berapa nih di bawah 45 dolar atau di atas 45 dolar gitu oh ternyata di bawah eh di bawah 45 dolar berarti dia yes potensial untuk beli 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 produk kayak gitulah dia ya gitu jadi dari sini nanti kita beginilah seterusnya beginilah seterusnya gitu data kita yang banyak itu tadi kita masukkan ke sistem ke ke metode ini gitu sehingga pada akhirnya kita bisa memprediksi yang mana-mana nanti yang dia potensial untuk menjadi customer kita begitu lah caranya kalau kita mau memprediksi pakai decision tree gitu dia deku nah jadi yang si tadi ini apa tadi node ya node ini disebut juga namanya root ini bridge ya ini internal node jadi ini ini root yang paling atas ini namanya root ini namanya internal node ini leaf node ini leaf node ini leaf node ini internal node ini root gitu deh deku cabang merupakan hasil keputusan yang digambarkan dalam dua titik dan dua garis ya nah jika keputusan berbentuk numerik maka nilai yang lebih besar akan diletakkan di sebelah kanan dan lebih kecil diletakkan di sebelah kiri nah jadi kalau kalian ya kalian pun nanti mau membuat mau membuat decision tree nya ini kan dek mau membuat ini aturannya dia harus jelas gitu kalau misalnya ini gender ini income gitu kan ini age gitu ini boleh mau age sebelah kiri income sebelah kanan boleh tapi kalau misalnya nominal gitu kan kalau nominal itu ada nilainya angka begini tapi yang ada nilainya bukan angka yang gak ada nilainya jadi angka yang gak ada nilainya contoh adalah nomor handphone itu kan angka tapi gak ada nilainya kan 0812 655 1003 itu kan angka di retan angka tapi gak ada nilainya tapi kalau misalnya ini dibawah 45 ribu gitu dibawah 45 ribu itu kan ada nilainya nah jadi ada nilainya itulah yang disebut dengan nilai nominal ya ada nilainya jadi yang nominal ini ini di bawah ini di bawah 45 ribu ya kalau kalau dia lebih besar ditaruh di sebelah kanan lebih kecil ditaruh di sebelah kiri gitu jadi jangan pula nanti kita mau bikin strukturnya strukturnya si ini strukturnya si decision tree tebalik kau buat sebelah kiri yang kecil sebelah kanan eh salah sebelah kiri sebelah kiri yang besar sebelah kanan yang kecil itu salah ya letaklah dia yang besar di kanan yang di kiri yang kecil begitu ya begitu seterusnya susunan decision tree yang mau kita buat nah internal node ini merupakan keputusan atau test point nah masing-masing node ini menunjukkan input variable atau attribute nah top internal node disebut root ya gambar di atas merupakan binary decision tree yang mana masing-masing node hanya memiliki dua cabang nah jadi gitu dia deku bentuknya si decision tree ini juga dia ada macam-macam ya macam-macamnya pun macam-macamnya pun ya gimana ya aku bilang dia pokoknya dia terdiri dari node dan cabang itu satu cuman dia macam-macamnya cabangnya banyak ada dia yang banyak cabangnya gitu nah tapi kalau misalnya kalian mau ada ketemu decision tree cabangnya cuman dua terus kakinya cuman dua cabangnya nanti banyak tuh sampai bawah sampai berlevel-level gitu kan ada tuh sampai berlevel-level ke bawah tapi kakinya ini cuman dua terus berarti kalau yang kayak gitu disebut apa binary tree ya binary tree gitu jadi yang kakinya cuman dua terus-menerus sampai ke bawah itu namanya binary tree tapi kalau misalnya ada juga decision tree yang kakinya banyak gak cuman dua ini ada sampai ini kan income jadi ada satu dua tiga empat ada ada banyak cabangnya gitu ya itu juga ada gitu ya itu ada juga itu juga termasuk decision tree ya tapi yang paling sering dipakai itu adalah yang binary ya yang binary nah sekarang kita masuk ke contoh kasus nih ya contoh kasus yang kita mau menyelesaikan pakai decision tree ya terdapat data perbankan terdiri dari ada dua ribu data nasabah yang udah diprospek gitu ya untuk potensi mendepositokan uangnya ke bank jadi ini kasusnya metode decision tree digunakan untuk memprediksi jumlah nasabah yang mendepositokannya jadi dari dari dua ribu dari dua ribu nasabah ini yang diprospek kita mau mau ambil mau memprediksi berapa yang betulan dia yang betulan dia mau mendepositokan uangnya kan gitu ya nah berikut ini adalah variable input job variable inputnya adalah job marital education default housing apakah rumahnya mewah apa enggak gitu loan loan apa punya pinjaman ada pinjamannya enggak ada utangnya enggak gitu ya terus kontak gitu data telepon pay outcome apakah pihak bank sudah menelepon atau kasih memprospek gitu kan kan banyak CDN nanti dari bank itu dia suka telepon telepon gitu-gitu yang ada ya gitu Maxwell nanti aku nanti aku ini ya nanti aku isi daftar hadirnya ya kita kita belajar aja dulu ya nanti aku isiin yang lain juga yang belum isi daftar tadi nanti aku isiin ya nah jadi kan tadi kita mau memprediksi yang mendepositokan jadi udah dapet lah kita datanya bisa 2000 orang ya kan nah udah gitu kita ngapain dulu kita buat lah kok buat lah variable-nya ya kan variable inputnya nah variable inputnya ya lalu oke 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 Nah jadi ini variable input Variable input dia pekerjaannya gitu kan Baru ini maritalnya status dia udah menikah atau single gitu kan Habis itu pendidikannya gitu kan Habis itu defaultnya habis itu hostingnya Ini dia variable-variablenya ya Jadi dari variable inilah nanti kita akan tentukan Ada berapa orang dari 2000 nasabah yang memang dia potensial untuk mendepositokan uangnya Oke nah inilah dia datanya Ya anggap lah ini 2000 tadi ya kan Deku Nah inilah dia Pekerjaannya adalah manajemen Maritalnya single Single married divorce ya Oh jadi status Status single married divorce ini ternyata mempengaruhi terhadap seseorang Dia mau depositokan uangnya atau enggak Baru education pendidikannya Dia ini tertiary secondary gitu lah Default ini defaultnya potensial enggak gitu ya Hosting dia punya rumah Berarti kalau yes dia punya rumah yang no ngerental kali ya Ini loan dia punya pinjaman atau enggak Eh punya utang apa enggak tadi ya Yang no berarti dia enggak punya utang Yang yes dia ada utang Kemudian ini kontak kontak telepon Ini P outcome nya udah ditelepon atau belum Berarti kalau misalnya kayak yang nomor 7 ini kan fail ya Berarti ini pas diprospek aja dia udah 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 enggak potensial untuk mendepositokannya Nah kalau yang ini masih unknown Jadi kalau masih unknown Inilah yang mau kita prediksi Kan kita masih enggak tahu Kalau ini fail kan udah jelas-jelas lah Dia enggak akan mendepositokan uangnya kan Kalau misalnya kayak yang ini data nomor 21, 22, 23 Ini enggak akan mendepositokan Tapi kalau unknown itu kan masih enggak tahu Jadi kalau masih enggak tahu Dia bisa masih potensial untuk dia bisa Mendepositokannya uangnya Jadi ini yang dibawah ini kan Deku Ini penjelasannya ya Ini penjelasannya Berarti kalau misalnya job gitu kan Blue color 435 Management 432 Technician 339 Admin 235 Service Jadi ini lebih kayak jumlahnya ya Dari 2000 Data ya tadi ya Yang kerjanya blue color Enggak tahu lah itu ngapain ya kan 4.435 orang Yang retired atau pensiun Dan 92 orang gitu kan Yang pekerjanya lain-lain adalah 308 Nah kalau yang status pernikahannya 1201 itu statusnya menikah Yang divorce 228 Yang udah cerai ya Yang single 577 Jadi ini lebih ke statistiknya ya Statistik data dari yang 2000 Nah selanjutnya kita mau terapkan ke dalam decision tree Nah jadi kita ya Kita Kita yang ngebuat ini gitu loh Dek Kalau kau lagi ngerjain skripsi nanti kan Bagaimana caranya Data 2000 nasabah tadi Mau kau prediksi dia Mau kau prediksi dia Mana dia yang Mana dia yang potensial Mendepositokan uangnya Dengan yang tidak potensial Nah itu Kita buat dulu decision tree nya Cara ngebuatnya kayak gimana Nah strukturnya kita tentukan Kita mau pakai decision tree apa Kalau binary berarti kakinya 2 terus ke bawah Gitu ya Deku 2 terus ke bawah gitu Nah habis itu Udah tahu dulu kau Yang paling atas ini Ini adalah notenya Notenya ini berarti Disinilah kau buat pertanyaan-pertanyaan test point Pertanyaan-pertanyaan test point disini Nah jadi Di cabangnya Apa tadi Deku Di cabangnya adalah Keputusannya Jadi ini adalah pertanyaannya Ini adalah keputusannya Kan gitu Ini keputusannya Nah ini keputusannya Begitu juga ya Ini keputusannya Ini keputusannya Gitu ya Nah jadi Pertama kita mau cek dulu Nih gitu kan Mau Cek dulu Berarti kalau ini Adalah Ini dia ambil potongan dari Decision tree Dari contoh yang kita buat ya Jadi kita bisa lihat Kalau ini Ini Dia punya Ini kalau dilihat dari ini Berarti dia ada Ada pekerjaan Outcome Berarti ini dia Udah ditelepon atau belum Jadi dari 2000 Dari 2000 Data gitu Yang sudah berhasil Ditelepon itu Ada 1789 Dari 1789 orang Ditelepon statusnya ini Ada yang No itu Sekitar 1763 Tapi Walaupun dia jawabannya no No nya ini disini terdiri dari Tiga Tiga kategori Yang pertama adalah No yang Failure Jadi kalau yang Failure Nggak usah diperpanjang lagi Ya Tapi Juga ada yang Statusnya Other Ada yang Unknown Nah Other dan Unknown inilah yang mau kita Follow up Lebih lanjut Untuk kita mau tahu Apakah dia beneran Dia mau deposito Apa enggak Kan gitu Nah jadi dari 2000 data Yang sudah langsung Yes Itu kita dapat 32 orang Dia langsung Yes Gitu Dia langsung Yes Gitu ya Nah dari sini Lanjut lagi Dicek lagi Gitu kan Lanjut Dicek lagi Education nya Gitu Dicek education nya Jadi dari Education nya Ternyata Ada Yang Primary Education nya Ada yang Unknown Ada yang Secondary Ada yang Tertary Nah dari Education ini juga Dicek Gitu ya Dari ini Education Dicek Ini apanya Pekerjaannya Ya Pekerjaannya Pekerjaannya Admin Blue Admin Atau Blue Blue Color Bukan Color Ini ya Blue Color Management Atau Retired Service Atau Technician Disini Dicek lagi Dia Self-Employment Mahasiswa Atau Pengangguran Kan gitu Jadi dari Sini Kita bisa Dicek Bahwa Yang Yes Yang Yes Ini adalah Dia potensial Untuk Kita Teruskan Kita Teruskan Mencecer Orangnya Sampai Akhirnya Dia Bisa Dia bisa Join Di bank Tersebut Untuk Mendepositokan Uangnya Tapi Tapi Kalau Misalnya Status Masih Unknown Masih Ada Ada Kemungkinan Dia Bisa Kita Prospek Ulang Untuk Dia bisa Mendepositokannya Kecuali Kalau Misalnya Udah Failure Kalau Failure Udah Bisa Failure Itu Tadi Karena Variable 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 Yang Dipakai Untuk Menilai Sangat Tidak Memenuhi Bisa Kayak Job Pekerjaannya Pekerjaannya Aja Unemployee Statusnya Aja Deforce Unemployee Deforce Jadi Dari Situ Aja Kelihatan Ini Hidupnya Berantakan Jadi Nggak Mungkin Ada Duit Untuk Depositor Contoh Misal Bisa Aja Orang Yang Divorce Terus Unemployee Ternyata Dia punya Banyak Uang Ya Kan Gitu Dia punya Banyak Warisan Atau Uang Dari Mana Kita Nggak Tahu Ya Tapi Secara Umum Gitu Ya Nah Jadi Kayak Gitu Kalau Kita Mau Ngerjain Satu Buah Sistem Yang Pake Decision Tree Mudah Banget Ya Strukturnya Kayak Gini Gitu Terus Dia Bentuknya Ada Node Ada Cabang Gitu Kan Yang Paling Atas Dia disebut Road Ini Internal Node Gitu Gitu Kan Jadi Dia Dikategorikan Seperti Ini Gitu Jadi Kita Mau Memprediksi Tentukan Apa Variable Inputnya Tinggal Apa Variable Outputnya Dapat Datanya Selesai Jadi Kalau Lagi Skripsi Ya Udah Berhasil Kita Bikin Decision Treenya Kayak Gini Kan Deku Udah Selesai Udah Hampir Selesai Kenapa Aku Bilang Hampir Selesai Karena Kalau Udah Selesai Apanya Kayak Gini Decision Treenya Berarti Modelnya Udah Siap Modelnya Udah Siap Kemudian Data Yang 2000 Tadi Koteskan Kedalam Ya Kan Koteskan Kedalam Hasil Dari Yang Koteskan Itu Itulah Hasil Penelitian Itulah Udah Selesai Bab 4 Udah Selesai Kau Analisis Hasilnya Kau Ambillah Kesimpulannya Kesimpulan Itu Yang Kau Tulis Di Bab 5 Kau Sampai Di Bab 5 Udah Selesai Sudah Mendekati Gelar Eskom Di Belakang Namamu Gitu Kira-kira Silahkan Deku Kalau Ada Pertanyaan Sampai Disini Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Nah Nanti Di Yang Menarik Ya Yang Menarik Sih Sebenarnya Di Hadop Nanti Deku Karena Ini Kan Kita Belajar Itu Secara Teorinya Decision Tree Kayak Gini Cara Kerjanya Gitu Kalau Misalnya Nanti Di Hadop Itu Yang Mikirin Kita Kan Udah Buat Model Ini Kan Deku Model Kita Buat Nah Kita Nyobain Itu Model Yang Kita Buat Ini Kita Letak Di Tool Jadi Kalau Kita Pakai Tool Matlab Atau Hadop Kita Tinggal Masukkan Aja Ini Decision Tree Kita Ini Ke Tool Kita Baru Dicobain Jadi Enggak Harus Kita Bangun Program Gitu Enggak Harus Bikin Program Jadi Kita Cuman Simulasikan Aja Pakai Tool Baik Itu Hadop Ataupun Pakai Matlab Mau Nanya Apa Nurmida Silahkan Deku Yang Mau Nanya Aku Sambil Isi Daftar Hadir Silahkan Nurmida Kayaknya Kita Gak Ada Forum Diskusi Disini Aku Lupa Buat Walaupun Gitu Gak Apa Di Chat Box Sama Aja Silahkan Deku Kalau Mau Nanya Aku Sekalian Isi Daftar Hadir Karena Tadi Ada Teman Teman Belum Isi Daftar Hadir Deku Oke Eko ya Eko mulai dari Eko ya tadi ya Eko Setiawan udah ya Eko udah juan udah tadi ya Eko Eko siapa ya Deddy 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 Sitorus Deddy udah Deddy Eko udah Nova Windy 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 Marantika Windy Marantika Udah Roy ya Roy Roy Rai Malau Rai Malau Francisco eh kok Francisco ya Francisco Francisco Octavianus Majunta udah Francisco udah akhirnya Laura join komting kita kamu baik-baik aja kan mbak komting Farhan 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 udah kemudian silahkan Nurmida pertanyaannya apa pertanyaannya apa silahkan ini ada gak ada aditya bangun Maxwell tadi udah join juga kemudian Rizky Rizky ada gak kalau Maxwell tadi ada ya Rizky Rizky yang belum join Rizky ada gak sih Deku Bayi Raja sama Franz udah ya ini ya yang hadir silahkan ya Nurmida pertanyaan kamu aku tunggu loh Franz sama Bayi Raja sama sama siapa ini satu lagi Rizky atau aku salah isi atau dia ini udah loh deh ah Francisco ini udah kuisi loh Franz Franz ah oke 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 silahkan Deku Franz ada oh Franz ada ya thank you ya Franz 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 aditya bangun ada ya oke berarti Bayi Raja ya Bayi Raja gak ada yes Nurmida Franz udah tadi ya udah kuisi jadi Rizky sama si apa yang belum kan binary punya dua cabang ya betul pertanyaannya nah kalau dia punya dua cabang lagi di bawahnya itu dihitung banyak cabang atau tetap dua cabang dia dua cabang kan Deku tapi dua cabang terus menerus ke bawah gitu dua cabang terus menerus ke bawah jadi kalau misalnya gini mana sih tadi ya kan ini kan kalau ini kan jenisnya binary tree ya ini binary tree jadi dia dua cabang ini dua cabang tuh ini dua cabang terus ternyata apa namanya code apa tadi test test note-nya test note-nya ini banyak banget gitu ternyata test note-nya banyak banget bikin lagi cabang berikutnya misalnya income income ini kan ini gender income terus kita mau ngecek lagi apa ya pendidikannya educationnya bikin lagi lah dua disini selain educationnya kita cek lagi misal kita tadi memprediksi yang beli lokasi tempat tinggal yang mau dites kan banyak lagi gitu bikin terus cabangnya cabangnya ini kan Deku boleh mau sampai ini kan layer 1 nih layer 1 layer 2 layer 3 gitu kan kalau ada cabangnya disini layer 3 layer 4 layer 5 boleh sampai layer 10 ke bawah ini boleh nah itu kenapa dia cuma layernya 2 atau layernya 10 itu ditentukan dengan test note yang mau kita terapkan ke dalam sistem kita ini test note-nya kayak gimana gitu gitu selamat menikmati oke ternyata mahasiswaku yang kelas kelas sebelah udah udah ini udah mau join ini oke gak apa-apa ya jadi gitu Deku Nurmida aku lanjut ya jadi ini boleh layernya itu sampai ke bawah ini kan sampai 10 ke bawah boleh gitu terus gak gak musti dia disini 2 disini harus ada 2 gak gak apa-apa gitu ini disini boleh 2 terus disini boleh 2 disini 2 lagi disini kosong ini cuma sampai disini boleh jadi strukturnya itu kita susun sesuai dengan apa tadi tes tes note-nya gitu atau bisa dibilang tadi kita itu dia tes poinnya apa yang mau kita teskan disini pertanyaannya kayak yang kalau misalnya di tes kita yang sekarang ini kan gender dia gendernya bagaimana income-nya bagaimana umurnya bagaimana pendidikannya bagaimana status pernikahannya bagaimana gitu jadi itulah yang kita susun itulah pekerjaan kita nah makanya nanti kalaupun dia sampai layernya masih sampai 10 boleh mau sampai 20 pun boleh tapi bentuknya 2 layer atau 10 layer atau 20 layer itu ditentukan dengan ditentukan dengan tes poin yang mau kita terapkan di dalam sistem ini gitu dia deh jadi begitu juga keterkaitannya keterkaitan antara tes poin ini dengan yang ini gitu makanya dia kenapa kenapa gender yang diletak di atas kenapa income disini kenapa age disini karena ini ada kaitannya gitu ada kaitannya jadi gak sembarangan juga age yang kita taruh disini gitu cuma kalau misalnya kalau kita pakai binary tree kayak gini beda dia kalau dia bukan binary tree kalau tree aja misal kita mau bikin pendidikan misal kita tambah cabangnya disini gitu kan kita tambah pendidikan disini education itu boleh gitu itu boleh nah tapi kalau binary tree kakinya 2 dan 2 itu terus sampai misal ke layer 10 itu 2 terus 2 terus kayak gitu sampai layer 10 kayak gitu dia deku paham ya Nurmida tadi itu pertanyaannya deku he he mahasiswa aku yang kelas 4 pagi udah rame juga gak apa-apa aku selesaikan dulu nih ya gitu dia dek paham ya Nurmida ya gitu jadi kayak gitu nanti jadi kira-kira kira-kira decision tree itu kayak gini lah jadi kalaupun besok nanti project kalian itu tentang decision tree ya beginilah proses kalian ngerjakannya udah dapet nanti modelnya kan heboh lah nanti cabangnya kalian buat barulah nanti kalian terapkan lah itu pakai kalian implementasikan pakai matlab atau pakai hado ya kan nah setelah itu baru udah jadi nanti kan udah diimplementasikan ke dalam barulah koinputkan datamu koinputkan datamu dapetlah hasilnya gitu nah hasilnya itulah yang kayak tadi lah aku bilang hasilnya itu di bab empat kesimpulan dari bab empat itu itu lah bab lima gitu-gitu gitu dia loh Nurmida waktu lagi kita tadi udah ini ya apa namanya kepanjangan tadi agak telat masuk dan udah telat juga ini apanya waktunya udah udah kepanjangan harusnya kan 11.25 ya masuk kelas kelas A ini udah kayak gitu dadekku iya Nurmida cabangnya tetap dua jadi walaupun sampai 100 nanti cabangnya ke bawah gitu kan dia tetap dua dan dia antara cabang satu sama cabang yang kedua dia itu harus ada keterkaitannya ya gak boleh gak boleh dia pakem O2 pokoknya disini aku taruh job disini aku taruh gender gini gak boleh asal letak aja tapi harus ada keterkaitan antara si gender dengan si job harus ada keterkaitan misal gajinya gitu kan gajinya gitu kan misal ada salary gitu kan salary itu juga jadi tes itu harus ada keterkaitannya jadi harus ada keterkaitannya waktu kita bikin decision tree-nya kayak gitu dia adekku oke 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 ya begitu dia ya kelas 4 pagi B ya thank you udah join sampai ketemu lagi minggu depan ya eh gak minggu depan deng setelah lebaran ya tetap semangat ya yang puasa ya dan selamat menyambut lebaran gitu karena kita akan ketemu setelah libur lebaran ya 4 pagi B jangan lupa ya nanti kita ketemu lagi di tanggal 13 ya nanti disitu kita dua kali pertemuan ya deh thank you ya 4 pagi B ya dadah 4 pagi B selamat bergabung nih 4 pagi A sorry ya aku baru ini karena memang eh daftar hadir belum aku buat ntar aku buat dulu ya daftar hadirnya sebentar ya mahasiswa aku 4 pagi A tadi kami tuh ya begitu belajarnya terlalu semangat jadi keterusan waktunya sebenarnya bukan belajarnya terlalu semangat becandanya gitu tadi kan di awal-awal kita becanda dulu habis itu becandanya keterusan masuk pelajaran pelajarannya jadi keterusan ya begitulah kita ya kan 4 pagi B 4 pagi A penyakitnya sama mahasiswanya sama dosennya sama aja ya kan suka becanda jadinya kelewatan waktunya ya kan gak apa-apa lah ya kita mulai 11.25 ya kita selesai 12.25 12.25 ini pertemuan 25 ya pertemuan 25 pertemuan 5 4 pagi A kenapa ya kok 4 pagi A belakangan harusnya 4 pagi A dulu kan baru 4 pagi B selamat menikmati Oke Eh, salah Oke, daftar hadir Udah aja, kita isi daftar hadir dulu Eh, tapi sebelumnya gini loh Deku, kan kita ini Masih pertemuan 5 loh hari ini Pertemuan 5 Nah, sedangkan Aku tadi pikirnya tanggal 29 Kita masih masuk Ternyata tanggal 29 udah libur Libur ini Libur menyambut Lebaran, kan gitu Tanggal 29 gak masuk Kemudian, kemarin kan kita ada libur Jumat Agung, jadi kita yang Jumat ini Kayak gitu ya, kasihan ya Kebanyakan libur Satu sisi kasihan, kebanyakan libur Satu sisi seneng juga, banyak libur Ya gak si weh Jadi, karena Tanggal 29 libur Dan kita masuk lagi tanggal 13 Ya kan Jadi, di tanggal 13 inilah kita Ganti hari ya Deku Kita ganti hari Tanggal 13 Ya, jadi di tanggal 13 ini Tanggal 13 ini Kita masuknya jam 12 siang Sampai jam 2 Jadi, buat teman-teman Yang nanti di tanggal 13 ini Sholat Jumat Silahkan join sebentar Habis itu boleh leave Gitu ya Yang gak bisa join Join bentar Habis itu boleh leave Join bentar itu Untuk ngasih daftar hadir Gitu ya Habis itu Kalau mau sholat Jumat Harus leave Gitu boleh Gitu ya Deku Kayak gitu aja kita buat ya Untuk pertemuan 6 dan 7 Gitu Karena kan gak mungkin sekarang Kita buat Ganti hari Karena kita kan Kalau ganti hari harus jadikan dulu Harus pakat dulu Kayak gitu ya Karena tanggal 17 Kita udah mulai UTS Gitu loh Ya Kayak gitu ya Dek Oke Sebentar aku isi daftar hadir dulu Oktaviani Oktaviani ya Oktaviani Oke Oktaviani udah isi daftar hadir Miss Miss Dayanti Miss Dayanti Halawa udah hadir Benediktus 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 Sarumaha udah hadir Sasmita Rahmawati Sasmita Rahmawati Eh Ya Saya buah Sasmita Rahmawati udah Kemudian Elpri Asido Elpri Asido Elpri Asido Elpri Asido Elpri Asido Udah Aida Elda Aida Elda Nomor 1 ya Aida Elda Aida Elda Mona Lisa Depari Gimana Puasannya Mbak Mona Lancarkan ya Sasmita Hadi Sasmita udah loh Parada ya Parada 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 Paling bawah namanya Eh Parada Oh belum Gak paling bawah Parada Anggi Monika Anggi Monika Karim Oke Anggi Monika Karim Chandra Wijaya Chandra Wijaya Dah Chandra Wijaya Dennis Dennis Udah ya Dennis Udah Kemudian Oh berarti cabangnya Dia cabangnya Dua Nurmida Maria Rizka Maria Rizka Irma Irma Pejawa Tadi Irma Pejawa Tadi kelas B Oh Kelas Kelas A Irma Christina Pincawan Pincawan Hardian Hardian Sah Ginting Hardian Sah Ginting Muhammad Bayhaki Sireka Gimana Puasanya Bayhaki Sireka Sireka Rehaki Udah Ridu Selamat Siang Ridu 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 Ginting Ridu Alfredo Ternyata Banyak Juga Orang Karo Di Uni Fri Kulianya Yudi Yudi Kuspoyo Yudi 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 Udah Yudi Ridu Udah Tadi Irma Kasih Pincawan Udah Oke Irlan Sama-sama Oke Nurmida Lydia Lydia Bintang Lydia Haryati Bintang Sharen Sharen 4 Sharen Kumar Sharen Kumar Sharen Kumar Egi Suranta Egi Suranta Bangun Jun Juntri Simbolon Jun Fri Juntri Udah Egi Udah See you See you Irlan Kevin Daniel Marpaung Mahasiswa Aku heboh Ya Kita udah Masuk ke 4 pagi Tapi See you Masih penting Kevin Terima kasih Terima kasih Bu Ya sama-sama Eko Henry Triadi Henry Triadi Marpaung Goldfrid Goldfrid Sasmita Tadi udah Belom Belom Eh udah Sasmita Sasmita Udah Rehan Einstein Hai 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 nak Rehan Gue udah jadi Mak-mak aja ya It's okay Rehan Manchur Manchur Is your family name Rehan Udah Jessie Jessie Hutagalu Setiap kelas Dia ada namanya Jessie Setiap kelas Yang masukin Pasti ada namanya Jessie Jessie Itu sangat Populer Namanya ya Jessie Putri Onom Hutagalu Jessie Udah Destalesti 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 Mana nih Destalesti Sudah Oke Destalesti Udah Face Mantap Dong Mona Puasanya Lancar Semoga Lancar Terus ya Sampai Nanti Lebaran Kevin Daniel Udah deh Udah aku isi Tadi Kevin Daniel Yes Yudi Udah ya Selamat Siang Bu Reno Manulang Reno Reno Udah Udah aku isi ya Ren Benediktus Udah Rido Udah Indah Permatasari Indah Permatasari Indah Permatasari Oke Sudah Indah Alhamdulillah Bu Banyak Wih Banyak Batalnya Semangat Supaya Nggak Batal Supaya Nggak Makin Banyak Batalnya Tetap Semangat Sara Tri Josepha Udah Join Sara Tri Sara Tri Josepha Udah Join Belum Terus Ini yang aku Panggil Belum Belum Join Ya Roman Samosi Belum Join Arjit Arjit Ram Belum Cantika Marpaung Ada Cantika Hey Reno Makasih Henry Triadi Henry Triadi Tadi ada Belum Diana Febrina Lumbantoruan Udah Join Belum Jopi Jonathan Ini yang aku Panggil Yang belum Join Hidayati Hizkia Mana nih Hidayati Hizkia Join Join Rizki Rizki Kemudian Suci Astia Jadi gitu ya Deku Untuk Untuk Minggu Depan Eh bukan Untuk Minggu Depan Untuk Pertemuan Di tanggal 13 Mei Semua harus Join Supaya Nanti Di situ Pertemuan 6 dan 7 Karena Kita Nanti Dua Pertemuan Jadi kita Masuknya Jam 12 Kita Masuk Jam 12 Terus Kita Join Dulu Sebentar Buat Join Dulu Sebentar Semua Gitu Kan Baru Yang Bisa Tetap Join Silahkan Join Sampai Selesai Yang Gak Bisa Harus Sholat Jumat Boleh Live Gitu Kita Buat Oh Henry Triadi Ada Ternyata Ya Perasaanku Juga Ada Tadi Berarti Aku Salah Isi 4 Pagi Sorry Henry Aku Update Dulu Supaya Gak Ketinggalan Henry Henry Triadi Henry Triadi Henry Triadi Menurung Yang lain Belum Ya Oke Yaudah Oke Kita Belajar Dulu Nanti Kalau Join Lagi Boleh Jadi Kayak Gitu Untuk Pertemuan 6 Dan 7 Kita Nanti Lakukan Di Tanggal 13 Jadi Tanggal 13 Join Dulu Semua Baru Nanti Yang Mau Live Karena Solat Jumat Boleh Jadi Bulan Minggu Depan Kita Masuknya Jam 12 Jam 12 Sampai Jam 2 Buat Nanti Yang Ketinggalan Karena Dia Harus Solat Jumat Nanti Boleh Nonton Videonya Lagi Karena Videonya Nggak Aku Hapus Aku Upload Di Youtube Aku Itu Sebentar Aku Mau Kamar Mandi Sampai 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 Suatu Tabi selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 atau pohon keputusan secara teori kita lihat disini kan decision tree itu juga disebut dengan prediction tree jadi kalau besok namanya prediction tree, berarti itu sama dengan decision tree kalau decision tree itu sama juga dengan prediction tree jadi decision tree atau prediction tree ini terdiri dari struktur pohon yang menunjukkan urutan keputusan dan konsekuensinya tanam dulu itu di dalam pikiran kita decision tree itu atau pohon keputusan itu sama dengan pohon prediksi struktur pohonnya itu menunjukkan urutan keputusan dan konsekuensinya jadi urutan keputusan dan konsekuensinya itulah dia kemudian saat input misalnya input data kita ada namanya inputnya X ya inputnya X terus kita mau memprediksi Y kita prediksi Y Y ini adalah variable terikatnya yang X nya ini adalah variable bebasnya gitu ya Y nya ini outputnya X nya ini inputnya nah jadi ini datanya ada misal data X ini adalah himpunan X1 X2 dan XN gitu nah jadi untuk mencapai sebuah prediksi disusunlah konstruksi pohon yang terdiri dari test point dan cabang jadi datanya ini nanti kita akan masukkan ke dalam test point dan cabang jadi kalau misalnya ini kan inputnya kita ini outputnya gitu kan jadi test point dan cabangnya ini kita letaklah dia di dalam bentuk struktur pohon tadi yang terdiri dari test point dan cabang yang test pointnya itu dia adalah keputusan cabangnya adalah konsekuensinya gitu ya masing-masing test point membuat sebuah keputusan yang lebih spesifik pada cabang-cabangnya itu dia jadi test point itu membuat keputusan yang lebih spesifik nah jadi kan misal gini yang atasnya ini kan test point jadi jawaban dapatlah cabangnya baru ketemu test point lagi ini dia akan lebih spesifik lagi lebih spesifik gitu nanti kita lihat ya nanti aku jelasin di strukturnya jadi biar lebih gampang demikian susunan diurutkan terus menerus sampai sebuah titik akhir dan sebuah prediksi dapat ditemukan nah begitu dia ya itu dasar kita menyusun struktur pohon yang mau kita lakukan mau kita buat model decision tree-nya sebuah decision tree itu tersusun dari test point yang disebut dengan node dan cabang yang mewakili sebuah keputusan gitu oke ini dia ya nah ini dia strukturnya Deku ini struktur dari decision tree jadi tadi dia bilang ini tadi test point ini test point ini cabangnya ini test point ini cabangnya jadi test point ini kan Deku disusun dirancang sedemikian rupa untuk menunjukkan untuk menunjukkan dia lebih detail apanya ya lebih detail lebih detail deskripsi tentang ini bukan deskripsi juga ya lebih detail keterangan ya informasi jadi udah dapet lah gendernya udah tau lah dia laki atau perempuan gitu kan habis itu income-nya setelah tau income-nya udah tau kita income-nya berapa bisa ditanya lagi statusnya bagaimana status pernikahannya single atau menikah atau divorce gitu kan kemudian udah tau itu tau lagi alamatnya gitu dari tempat tinggal dia gitu kita bisa cek lagi tujuannya untuk apa tadi misalnya disini untuk kita memprediksi ini orang potensial gak untuk beli produk kita gitu nah jadi terus kita mau bikin bikin test point-nya juga gak boleh asal tapi harus ada keterkaitannya gitu antara income dengan gender age dengan gender kemudian income gender dan age ini ada kaitannya dengan produk ada kaitannya dengan ini gak potensial customer yang membeli produk kita nah jadi harus dia ada keterkaitannya gitu kalau kita mau membangun ini jadi keterkaitannya itu ini gak boleh diisi asal isi tapi kita lihat apa tadi keterkaitannya gitu ya termasuk tadi kan income terus kita cek lah ini statusnya apa nih status pernikahan kemudian alamatnya gitu kan karena dari alamat kita tahu oh ini oh dia tinggal misalnya di komplek Sumatera kalau di Medan oh berarti orang kaya banyak duit gitu ya kayak gitulah kurang lebih analisisnya terus misalnya kayak status pernikahan gitu dia single atau married atau divorce gitu jadi kalau misalnya dia single oh single oh berarti dia punya banyak uang terus kalau misalnya dia sudah menikah oh berarti dia uangnya lebih banyak lagi gitu kan atau divorce bisa jadi dia bagaimana lah gitu jadi itu sebenarnya ada hubungannya ya jadi gak boleh asal letak aja gitu cabang ya kita lanjut ya jadi di contoh ini adalah ini adalah contoh struktur misalnya kita mau memprediksi customer yang membeli sebuah produk gitu ya nah jadi ini dia deku strukturnya ya ini ada test point ini ada cabang ini test point test point ini cabang cabang nah jadi kita mau letak lagi cabang disini boleh letak lagi test point disini boleh mau disini juga kita letak cabang boleh ini test point cabang juga boleh gitu ya begitu seterusnya ya nah cabang cabang merupakan hasil keputusan yang digambarkan dalam dua titik dan dua garis nah jika keputusan berbentuk numerik ingat ini ya deku jika nanti ini kalau ini kan gender income or age gitu kan kalau gender ya ini kan keputusannya adalah gak numerik ya female or female male or female ini gak numerik ini bebas mau disini kalian letak female nya boleh mau male nya diletak disini boleh ya tapi ya tapi kalau misalnya keputusannya ini adalah berupa numerik ya berupa numerik atau ada nilainya ya kan kayak gini ya berarti harus di sebelah kanan kita letak nilai yang paling besar yang lebih sebelah kiri kita letak yang paling kecil gitu sebelah kanan paling besar sebelah kiri paling kecil lebih kecil gitu lebih kecil gak boleh dia sebelah kiri itu lebih gede dari sebelah kanan gak boleh pokoknya yang kanan itu harus lebih gede daripada yang sebelah kiri nah begitu dia ya kalau kita mau membuat satu buah decision tree nah disini kita belajar decision tree supaya apa, supaya nanti kalau misalnya kita ketemu sama big data nih gitu kan, big data terus project kita, kita mau bikin dia pakai decision tree gitu, jadi udah tau lah kalian, oh decision tree itu bentuknya, strukturnya kayak gini dia ada rootnya dia ada test point ada cabang gitu-gitu test point ini dia merupakan apa testnya ini adalah keputusannya nah internal node ini merupakan keputusan atau test point, masing-masing node ini menunjukkan input variable atau attribute, nah top internal node disebut root ya, ini bukan root ya, root gambar di atas merupakan binary decision tree yang mana masing-masing node hanya memiliki dua, nah di contoh ini kan Deku, ini dia termasuk adalah binary decision tree ya dia dia termasuk binary kenapa? karena kakinya cuma dua gitu ya, kakinya cuma dua jadi ini ini kalau dua ini dia termasuk binary, tapi ada juga dia yang dia decision tree dia kakinya banyak gitu gak cuma dua ada tiga gitu misalnya dia tambahkan disini kaki lagi dia termasuk misalnya kita taruh lah education disini ada kaki disini berarti ini termasuk decision tree bukan yang binary gitu, tapi ada ya ada decision tree yang seperti itu ada ya nah tapi kalau yang dicontoh kita adalah binary dan biasanya pun yang banyak gatel tenggorokanku yang banyak dipakai orang itu adalah yang decision tree karede karede selamat menikmati oke mana tadi ini ya jadi strukturnya itu kayak gini strukturnya itu kayak gini ini kalau yang ini contohnya dia adalah binary ya binary gitu ini binary ini binary nah jadi kalau binary dia harus konsisten dua terus kakinya ini kalau misalnya kita ini layer satu layer dua gitu misalnya ada layer tiga layer empat sampai layer banyak gitu kan terus menerus itu kakinya harus dua gak boleh lebih dari dua kalau misalnya kita pakai decision tree yang dia pakai binary ya cuma aja kalaupun kita mau buat dia sampai layer tiga layer empat sampai layer sepuluh kita harus membuat ini tes poinnya ini antara tes poin satu sama tes poin dua begitu juga tes poin tiga tes poin empat itu dia harus saling keterkaitan harus saling terkait gitu kan nah keterkaitannya itu harus bisa menjelaskan yang mau kita prediksi lebih spesifik hal yang mau kita prediksi ini lebih spesifik gitu jadi ini gender udah tau lah kita gendernya kan income-nya berapa udah tau lah kita income-nya berapa kan kita tengok statusnya gitu udah tau kita statusnya bagaimana rumahnya dimana nomor teleponnya kayak gitu ya dari sini juga kita nanti bisa kita ambil keputusan atau prediksi ini orang potensial gak sih untuk membeli produk kita gitu kalau misalnya enggak yaudah gak usah ditawarin tapi kalau potensial inilah yang bisa kita prospek bisa kita kirimin brosur gitu ya karena kan kalau kita kirimin brosur bisa jadi dia ngeliat brosur kita jadi tadinya gak mau beli jadi mau beli kayak gitu ya nah jadi itu di HDDku ini adalah strukturnya struktur struktur dari decision tree nah sekarang kita tengok ya ini contoh kasusnya ya contoh kasus jadi terdapat misal disini ada 2000 data nasabah 2000 data nasabah ini udah diprospek ya untuk dia berpotensi mendepositokan uangnya ke bank gitu jadi disini dipakailah metode decision tree untuk memprediksi dari 2000 jumlah nasabah yang udah diprospek berapalah dia ini yang berapa ini yang benar-benar dia nanti mendepositokan uangnya gitu yang akan berhasil mendepositokan uangnya nah itu yang mau kita cek nah berikut ini adalah variable inputannya variable inputnya ada job ya ada job itu pekerjaannya ada marital itu statusnya ya status pernikahan education default ini default yes atau enggak dia untuk untuk dia akan mendepositokan uangnya atau enggak kemudian housingnya dari rumahnya ya gitu kita bisa tahu ini orang udah punya rumah apa masih nyewa gitu jadi dari sini kita bisa jadikan variable untuk memprediksi dia potensial untuk mendepositokan uangnya atau enggak kemudian loan loan itu adalah utang dia gitu loh deh utang dia di bank gitu atau dia punya cicilan gitu kan itu juga diperiksa gitu kemudian kontak kemudian piot apakah apakah pihak bank udah nelfon untuk diprospek apa belum gitu kan terus bagaimana potensial enggak dia gitu kan dan subscribe potensial untuk mendepositokan uangnya jadi dia potensial untuk mendepositokan uangnya apa enggak bisa kalian bayangkan ini datanya 2000 loh orang yang ngerjain satu orang kan gempor ya dia kalau misalnya dia enggak punya tool yang dipakai untuk membantu dia untuk melakukan analisis itu makanya kita disini mau bantu dia untuk membangun satu buah tool yang akurat hasilnya yang bisa membantu dia untuk menentukan dari 2000 nasabahnya berapa yang potensial untuk mendepositokan uangnya nah inilah datanya anggap ini 2000 ke bawah ya kan nah inilah dia ini datanya job ada marital ada education ini jobnya ini pekerjanya ada management entrepreneur service management gitu kan blue collar gitu ini marital ini status pernikahan single married or divorce gitu ya ini education ini territory secondary ini defaultnya no or yes housing ini rumahnya ya data rumah dia udah punya rumah atau ngerental atau nyewa gitu ya kemudian ini telepon ini udah ditelepon apa belum gitu kan udah ditelepon apa belum ini outcome ini hasil dari teleponnya ini udah ditelepon ya kan tapi dia masih unknown gitu masih unknown masih gak tau ini dia masih bisa apa enggak gitu tapi kalau ini udah failure gitu kan udah failure memang gak bisa gitu nah ini dia dia di potensial untuk deposito apa enggak nah dari sini ini adalah data statistiknya ya disini kita bisa lihat untuk variable job itu yang pekerjaannya blue collar itu ada 435 gitu ya management ada 423 3 3 iya 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 nah ini status pernikahan yang divorce dari 2000 data ada 228 yang menikah ada 1200 single ada 571 gitu juga ya deh yang ini education yang primary ada segini jadi ini adalah data statistiknya yang kontaknya pake seluler, pake telepon ini pake anon ini rumahnya yang punya rumah itu segini yang masih ngerental tuh 1700 eh salah ini rumahnya, yang punya rumah ada 1800 yang masih nyewa ada 900 ini yang punya pinjaman yang gak punya pinjaman itu ada banyak ya 1700, ini yang punya pinjaman 283 ini hasil apanya hasil prospeknya gitu ya kemudian kita tengok lah dia penerapannya di decision tree ya di penerapannya di decision tree kita lihat ini izin oke gak apa-apa Reno silahkan ya Deku nah jadi ini decision tree nya ya jadi dari sini kan dari data tadi kan jadi kita tugas kita adalah membuat decision tree nya nah jadi disini kita lihat lah ini kan jadi ini ini kita lihat ini adalah dia cek dia cek ini datanya datanya dia masih ngecek ini adalah hasil data yang sudah di prospek jadi datanya yang udah di prospek ini dia ada dua ya ada dua satu dia yang yes satu dia yang no kalau yang yes berarti ini udah potensial untuk dia akan depositokan uangnya kan gitu ya kan nah disini ada dia 1763 data ya ada 1763 data yang statusnya adalah failure other and unknown jadi yang failure ini udah pastilah dia gak mendepositokan gak usah di prospek lagi buang-buang waktu ya kan jadi yang mau di prospek lagi adalah yang unknown yang unknown inilah kita masih mau ngecek gitu bisa gak dia ini nanti gitu potensial gak inilah yang mau kita teruskan gitu ya kan oke nah dari 32 yang sukses tadi kita cek lagi educationnya gitu kita cek lagi educationnya nah disini kalau yang sebelah kiri educationnya dia secondary kan dia termasuk secondary kemudian yang sebelah kanan dia primary dan unknown gitu kan secondary dan unknown jadi yang sukses ini kita cek lagi nah yang education dia masuk lah yang ini yang secondary dan territory ya kalau yang ini yang primary kalau primary dia masih yes ya nah selanjutnya disini di cek lagi yang pendidikannya secondary dan territory teri-tiari teri-tiari disini dia dibagi lagi ya disini di tengok di cek lagi jobnya admin admin kah atau blue color atau management atau retired atau service technician jadi kalau retired ini kan dia pensiunan kah gitu kan atau dia management atau blue color kalau misalnya dia self-employment student unemployment berarti dia yes kalau ini dia berarti no gitu nah jadi begitulah seterusnya begitulah seterusnya disusun disusun decision tree-nya gitu untuk akhirnya bisa diprediksi apakah nasabah tersebut itu potensial untuk dia mendepositokan uangnya kayak gitulah dia jadi tugas kita adalah membuat ini membuat decision tree-nya udah jadilah misalkan decision tree-nya kita buatkan udah jadi udah jadi baru kita pake lah tool hadop kita pake tool hadop atau kita pake matlab di hadop ataupun matlab kita implementasikan lah decision tree ini yang udah kita buat kita implementasikan ke dalam kemudian kita masukkan datanya gitu kan masukkan datanya disitulah baru kita bisa lihat bahwa ini adalah dia potensial untuk mendepositokan uangnya atau tidak dapatlah hasilnya disitulah kita bisa memprediksi dari 2.000 nasabah ternyata hanya 700 orang yang potensial untuk dia di mendepositokan mendepositokan uangnya gitu nah terakhir nanti dicek lagi dari 700 yang kita prediksi setelah kita follow up apakah bener gak nih yang 700 ini bener-bener mendepositokan uangnya kalau bener-bener 700 mendepositokan uangnya berarti sistem kita udah patent kali gitu sistem kita udah mantep dipake untuk memprediksi gitu gitu dia deku ya begitu dia jadi kita disini kita disini belajar bagaimana cara membuat ini udah tau kita cara membuat ini nanti di hadop kita belajar bagaimana cara menerapkannya decision tree ke hadop setelah itu baru kita coba masukkan datanya baru kita coba lakukan prediksi gitu sampai disini silahkan kalau ada yang mau bertanya deku silahkan ya kalau ada yang mau bertanya silahkan tadi siapa yang belum belum aku isi daftar hadirnya siapa nih reno tadi kayaknya udah henry udah ya diana ya belum ya silahkan deku kalau ada yang mau bertanya langsung aja ya di chatbox di live chatbox kalau mau lanjut seolah jumat silahkan ya deku tetap semangat ya karena kan kalau siang-siang gini betul-betul luar biasa ya tantangannya kalau kita mau puasa eh apa ini yang aku buka 4 pagi B apanya ini aku buka kok 4 pagi B 4 pagi Aldo 4 pagi A oke 4 pagi A Suci ini sekarang aku panggil ya si apa si Suci Suci Astia Rifki Rifki Hidayati Jovi Jonathan Diana 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 udah join ya Diana udah join Cantika Marpaung belum ada saat ini cepet banget ini si Golfrid bilangnya belum ada itu cepet banget si Golfrid bilang belum ada Arjit udah ada nih orangnya Roman Samosir adakah Sarah Tri Yosepha Sarah ada berarti cuma Diana ya oh Diana udah ada ya Diana tadi udah 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 aku isi Diana 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 udah Diana udah oke ada lagi selain Diana oke silakan silakan Deku kalau ada pertanyaan kalau gak ada pertanyaan nih golfrid tadi udah langsung aja bilang gak ada pertanyaan gitu udah ini banget oke thank you ya buat karena udah join ya thank you jangan lupa nanti di tanggal 13 Mei semua ikut ikut kuliah juga ya dek karena di tanggal 13 Mei kita akan disitu pertemuan 6 dan 7 2 kali aksen loh kita disitu ya kita masuk jam 12 ya jadi jangan sampai gak hadir ya gitu ya oke Deku terima kasih udah join selamat selamat dan semangat ya buat yang masih puasa jangan sampai bolong-bolong lagi jangan sampai batal-batal lagi tetap semangat itu by Haki dengan temen-temen yang puasa banyak ya di kelas ini kita yang puasa ya oke selamat menyambut lebaran juga buat kita semua ya oke terima kasih selamat siang dadah sampai ketemu lagi dadah selamat menikmati